Intro Saat ini Chen sedang mabuk berat Dirinya dibawa oleh teman seperguruannya Ke hadapan ketua sekolahan Sengli Rupanya ketua ini adalah orang yang khas Dirinya tahu Bahwa Chen hanya pura-pura mabuk Disini yang dimaksud arti Pura-pura, Chen sebenarnya Tidak mabuk berat alias masih Sadarkan diri Ketua kemudian memintanya untuk bangun Sebab kakak seperguruan dari sekolahan Sengli ini sedang mencarinya Di balik itu semua ada sesuatu Misi yang harus diselesaikan juga Kemungkinan besar Yang disebut oleh ketua Kakak seperguruan ialah mereka yang berasal Dari kuil sangling Dirinya juga memprediksi badai besar Akan datang Ketua meminta kerjasamanya dengan Chen Untuk mengambil kesempatan ini Selain itu ketua juga mendengar Bahwa Kan Hua telah kembali Tapi sayang dirinya Hanya membawa tangan kosong Ada seseorang yang bernama Nabi Miley Memprediksi bahwa benda yang mereka cari Diturunkan langsung kepada muridnya Yang bernama Subaye Ketua pun memerintahkan Chen Untuk mencarinya dengan memperlihatkan Ciri-ciri Subaye sebagai berikut Kayak gambar anak TK coy Dengar-dengar Sekolahan Kingling juga bergerak Untuk mendapatkan benda milik Subaye Maka dari itu Ketua dan sekolahan Shengli Menaruh bundak terhadap Chen Untuk keberhasilan ini Ketua dan sekolah Ketua bergerak Apabila Ketua yang sama Ketua itu Ketua bergerak Yang lain Ketua dalam E dan Fengzhu mereka sudah berada di dalam ruangan. Ruangan yang dipenuhi dengan kupu-kupu komunikasi. Di sini mereka menulis berita-berita penting yang syarat akan kerahasiaannya. Senior Lo memperlihatkan berita terbaru yang datang dari keluarga si E dan Fengzhu. Bahwa jejak bunga telah muncul. Dimana atas kemunculan jejak tersebut akan membuat dunia persilatan sedikit bergejolak alias kacau balau. Fengzhu pun menanyakan kenapa keluarganya juga ikut-ikutan. Padahal selama ini keluarganya tak pernah membuat masalah. Nah itulah sebabnya mengapa mereka turun gunung. Yani untuk menggali juga mencari info yang sebenarnya ucap si E kepada Fengzhu. Tak lama kemudian datang lagi satu kupu-kupu yang menginformasikan bahwa ada beberapa tikus sedang mendekati ke tempat ini. Ya tujuan para tikus tersebut tentunya ingin mengetahui rahasia-rahasia penting tempat ini. Maka dengan itu senior lo pun memerintahkan para juniornya untuk membakar tempat ini. Agar informasi masih tetap terjaga. Keren coy. Sementara di luar ada si Yuling dan Bai Ye melihat tempat ini yang terbakar. Kemudian tempat ini yang awalnya megah berubah jadi sebuah gubuk. Inilah bukti hebatnya senior lo coy. Mampu merubah sesuatu di luar nalar. Kemudian si R pun mengatakan kepada mereka berdua bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Sebab ada beberapa kelompok sedang mengintai tempat ini. Lo saat itu memerintahkan semua juniornya untuk pergi sebelum kelompok itu datang. Sedangkan Lo mendatangi ke arah Bai Ye dan lainnya. Bahwa ia ingin bersama-sama untuk membunuh para tikus-tikus. Si R lagi-lagi memperlihatkan kejeniusannya coy. Dengan indera pengelihatan di luar batas. Ia mampu melihat bahwa di dinding kiri terdapat empat orang. Di atap belakang ada tiga orang. Di dinding kanan ada lima orang. Di depan pintu ada tujuh orang. Jadi total ada sembilan belas tikus yang bersiap mengepung keberadaan mereka. Lu terkesima dengan kemampuan se R saat ini. Ilmu mendeteksi C namanya coy. Sementara Bai Ye seperti biasa. Dirinya merasa gimana gitu. Kok tiba-tiba para kelompok datang untuk membunuh mereka. Kelompok yang berasal dari sekolahan Qianji dari Kuil Sanglin. Yang ingin mencari informasi rahasia. Jadi tidak ada lagi rasa belas kasihan terhadap mereka. Lo menyarankan untuk menghabisi semua kelompok tersebut. Pertama ada Feng Zhu yang bertarung melawan beberapa kelompok ini. Dengan mudah Feng Zhu menggilas mereka semua. Kemudian ada Xi Yuling. Dengan jurus top-topnya, ia mampu membuat para musuh tak bergerak lalu jatuh. Lagi-lagi senior Lo yang melihat kemampuan mereka berdua terkagum-kagum. Sebegitu menyeramkannya kah orang yang ada di hadapannya saat ini? Ya, Xi Yuling menambahkan, mereka berdua adalah murid terbaik dari Akademi. Bahkan berjuluk sebagai monster. Baiklah, sementara di luar ada lagi empat orang. Kini giliran Bai Ye ucuk gigi. Feng Zhu dan Xi Yuling sepertinya meremehkan Bai Ye saat ini coy. Sepertinya rasa jumlah ada di benak kedua orang ini. Karena bahwasannya murid terkuat di Akademi masih dipegang mereka berdua. Tapi lihatlah, Tsubai Ye menyerang tanpa menyentuh. Mampu membuat kelompok ini lari ketakutan. Untuk yang kesekian kalinya, Lo bertepuk tangan setelah melihat teknik barusan yang dikeluarkan Bai Ye. Lo seumur hidup baru kali ini melihat teknik jurus melihat bunga di tengah kaki. Bai Ye memang pantas menjadi murid si Kan Hua. Xi Yuling pun juga mengakui bahwa pamannya yang bernama Kan Hua memanglah sangat hebat. Tidak menutup kemungkinan ia juga memiliki murid yang begitu hebat seperti Bai Ye. Sementara Feng Zhu yang tahu akan teknik tersebut, Di mana setiap jurus tersebut dikeluarkan akan mengeluarkan jucak bunga teratai. Kok di sekitar Bai Ye tidak ada? Dengan lucunya Bai Ye menjawab, Karena aku tadi sedang memikirkan cara untuk menyerang mereka. Bahwa sejatinya, Bai Ye belum mengeluarkan pedangnya. Eh, mereka para tikus sudah lari duluan. Singkat cerita, Serasa keadaan sudah aman, Eh, para kelompok ini masih dapat berdiri lalu mengatur formasi bintang utara. Nah, disini saatnya si Er yang turun tangan. Yani dengan jurus kaisar menundukkan kepala. Di mana mereka para tikus tak ada apa-apanya dibandingkan si Er. Artinya si Er ini kekuatannya bisa dikatakan dengan wow, mantap. Setelah semuanya benar-benar aman, Akhirnya Lo dan keempat orang hebat ini berpisah. Tak terasa sudah malam hari. Perjalanan mereka sudah cukup jauh. Disini su Bai Ye menjadi kusir. Nah, dengan keyakinannya Bai Ye memilih lajur kanan coy. Sementara tak jauh dari tempat ini ada tiga orang yang sedang menunggu kedataan Bai Ye dan lainnya. Tujuan mereka ini untuk membunuh keturunan Su coy. Ya, orang yang dimaksud itu tidak lain tidak bukan ialah Su Bai Ye. Ada dari sekolah Ming Yuan, Qi Wu. Dari sekolahan King Ming, Saku, dan Wu Ya. Disini mereka sudah berjam-jam menunggu target namun tak muncul juga di hadapan mereka. Dengan itu Wu Ya pun memerintahkan Saku untuk memberikan kabar kepada sekolahan dengan menyalakan Marcon. Bahwa target tidak ditemukan. Ya iyalah, andai saja Bai Ye memilih jalan kiri, pasti akan bertemu mereka. Untungnya ia memilih jalan kanan coy. Tuhan memberkati. Su Bai Ye saat itu tak sengaja melihat seorang biksu. Ya, iyalah Chen. Disini ia pun dengan hormat kepada biksu tersebut, sembari menanyakan arah menuju Tianyu Yuanjing. Benar, dengan dugaan mimin, mereka salah jalan. Seharusnya Bai Ye tadi memilih jalan kiri, sehingga Bai Ye pun harus putar balik. Nah, setelah tak jauh dari itu, Chen pun baru ngeh. Sepertinya dia adalah Bai Ye yang dimaksud oleh ketua Sengli. Lantas saja ia pun langsung mengejar kereta kencana mereka. Disini Chen kemudian menanyakan, apakah dia Bai Ye? Aneh, Bai Ye merasa semua orang tahu dengannya. Disaat itu juga lah tiba-tiba terjadilah. Si Earl keluar dengan wajah sangarnya, sembari menanyakan tujuan orang ini. Kedatangan Chen saat ini untuk membawa Bai Ye agar bisa dihadapkan dengan ketua Sengli. Tentunya si Earl marah sebab Bai Ye sudah menjadi bagian dari keluarganya. Jika ada yang berniat jahat padanya, maka akan berurusan dengan si Earl, wanita cantik namun garang. Hehehe, genjot. Hal itu rupanya membuat Chen marah. Ia langsung menggertak si Earl dengan mengeluarkan tekniknya. Namun geretakan tersebut tak mempan terhadap si Earl. Dengan mudah si Earl menghancurkan serangan Chen. Situasi semakin buruk. Setelah kedua orang ini saling adu joto satu sama lain. Hingga akhirnya, Chen mengeluarkan ranah jiwanya yang bernama Acha Lanata. Yang berarti tidak bergerak. Acha Lanata adalah sebuah ilmu goib yang berasal dari aliran Buddha. Menurut cerita, baik potongan pedang ataupun hantaman golok tak berarti sedikitpun terhadap kekuatan tersebut. Seperti yang kita lihat, serangan si Earl tak ada artinya sedikitpun terhadap Chen. Mengerikan bukan? Ya, mengerikan. Tingkat kemenangan si Earl di pertarungan ini sepertinya 0%. Untungnya masih ada Subaye yang memiliki ide cemerlang. Dengan tatapan tajamnya, Subaye melihat ada celah di bagian kiri dinding. Langsung saja, Bayi Undewe membawa kereta kencana untuk melarikan diri. Namun tak semudah itu coy, Chen masih terus mengejar. Bahkan beberapa kali melepaskan serangan kepada si Earl. Ya, kekuatan tapak seribu sepertinya masih bisa dihala oleh si Earl. Hal itu membuat Chen terpersona. Ia pun sekali lagi meminta dengan hormat kepada si Earl. Untuk menyerahkan Bayi. Sebab ketua Singli ingin bertemu dengannya. Sampai sini sepertinya Chen adalah orang yang baik coy. Namun si Earl tak semudah itu memberikan Bayi kepada orang asing sepertinya. Tak lama dari itu, tiga orang yang sebelumnya menjaga Bayi juga hadir. By the way, Chen dan orang-orang ini saling kenal satu sama lain. Namun mereka bakt air dan minyak alias tak pernah menyatu. Sehingga terjadilah pertarungan akbar coy. Begitupun dengan si Earl, Fengzo dan si Yuling juga ikut serta. Sebab orang-orang Kuil Sangling tahu bahwa target mereka yang bernama Bayi tepat berada di hadapan mereka. Kebaikan Chen sudah terlihat dari sini. Bahwa ia menyuruh mereka berempat untuk lari. Sementara ia yang hadapi mereka. Namun hanya Saku yang melawan Biksu ini coy. Sementara Wuya dan Si Wu mengajar Bayi. Disini perkelahian terjadi. Terlihat Fengzo dan si Yuling pun tangpanting menghadapi Wuya. Sebelumnya Mimin minta maaf jika menyebut Wuya dan Si Wu. Namanya terbalik coy. Sebab hampir mirip sih. Oke geng. Cot. Terima kasih telah menonton! Nah di salah-salah pertarungan Wuya sempat mengambil kesempatan dengan menangkap wajah bayi. Lalu ia bawa pergi. Di perjalanan saat dibawa Wuya. Bayi ingat semasa kecil saat diberikan buku dewa oleh gurunya Kan Hua. Ya buku tersebut pernah bayi baca lalu ia belajari. Ya ini teknik sihir penyerap bintang. Teknik tersebut langsung ia praktekan untuk pertama kalinya dalam hidup. Dimana jika terkena maka kekuatan Wuya akan diserap oleh bayi lalu setelahnya mati. Namun Wuya masih meremehkan teknik yang diperagakan oleh bayi. Mana mungkin teknik tersebut mampu menyerap kekuatannya. Pribahasanya sebuah kolam ingin menyerap lautan. Yang dimaksud kolam adalah bayi. Sedangkan lautan adalah Wuya. Tapi jawaban bayi mengejutkan. Dirinya bukanlah sebuah kolam. Melainkan sebuah samudera. Mantrap. Tak lama kemudian datanglah si E. Langsung menyerang Wuya dengan tangan kosong. Padahal sebelumnya sudah diingatkan oleh bayi. Untuk menyerang Wuya menggunakan sebuah senjata. Tapi apalah daya sudah terlambat. Kini si E juga ikut terperangkap ke dalam teknik sihir penyerap bintang. Mau tidak mau si E juga bernasib sama dengan Wuya. Yang ini dengan kematian. Tapi bayi disini mencoba sekuat tenaga. Agar si E selamat dari ancaman kematian. Nah tak lama dari itu Chen juga datang coy. Disini Chen yang memiliki IQ tinggi ya tidak langsung mendekati apalagi menyentuh mereka. Menggunakan sebuah benda kecil Chen sudah tahu kekuatan ini sungguhlah super. Ia pun hanya bisa menyaksikan hasil akhirnya. Setelah cukup lama akhirnya waktu telah tiba. Wuya kalah. Sementara bayi dengan mata birunya menangkap si E yang kehilangan tenaga sembari berkata. Kakak sepert guruan adik sudah berhasil menyerapnya. Nah bayi yang melihat Chen berada tak jauh dari mereka mengancamnya. Jika Chen tidak bisa berkata jujur apa yang sebenarnya yang ia inginkan. Maka bayi hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Yang ini dengan menghabisi Chen.